Gatot menang, berhubungan jaya! Yes! 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 Saya mendapatkan 7.000 suara, berarti tinggal 2.000 lagi. Gimana nih, ntar PR-PR Pak Gatot tinggal sisa 2.000 lagi, apalagi yang Pak Gatot lakukan? Saya akan tetap bersosialisasi dengan pengecekan kesehatan gratis di wilayah-wilayah yang belum saya sentuh, utama di Kecamatan Cilodong. Apa saya menyebabkan, karena memang saya kecil, komplek di pengadegan, kita keluarga TNI, Polri juga. Nah, kebetulan saya juga, dunia advokasi saya juga kebanyakan aktif di dunia pertanahan. Dari 2014 saya masuk ke Bursa Menteri Agraria, jadi kita komunikasi pertanahan. Sebagian besar emang di dunia advokasi saya ini, saya banyak menangani masalah-masalah tanah. Nah, 80% mungkin nggak kata. Harapannya dengan Pak Gatot gimana nih, kedepannya di 2024? Harapan saya, karena kita ini memang lagi bermasalah banget dengan masalah pertanahan. Jadi kita butuh orang-orang yang duduk di Dewan ini yang ngerti dengan pertanahan. Sekarang ini banyak yang tidak punya background pertanahan, duduk di Dewan, sehingga ada masalah tanah pun mereka. Maka, ya boleh mohon maaf, tanda kutip, bohongin lagi sama obnum-obnum BPN. Jadi kalau orang yang paham duduk untuk menentukan permasalahan berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan orang-orang yang berlaku, otomatis hasilnya juga sesuai dengan apa yang terlihat. Kalau mau urusan pertanahan cepat, pilih orang yang tepat, yaitu Pak Gatot. Orang yang paham, yang tepat, dan sudah terikut namanya. Karena beliau juga bukan karena baru mau nyalek ini aja terus baru mengadakan sutilisasi. Waktu masyarakat juga banyak yang beliau kerja-kerjakan, termasuk secara fisik ikut membangun di daerah beliau jalan apa segala macam. Berarti cocok banget dia di alat kelengkapan Dewan di Komisi A ya? Pas banget. Mohon. Juga nggak di sini aja nanti di luar yang lain nanti bisa, seperti beliau bilang, beliau bisa mengkombain pengetahuan yang sekarang di Dewan terhadap BPN yang ada. Jadi nanti komunikasi nyambut. Jadi tidak nanti Dewan dikombakin oleh obnum BPN, sehingga apa yang seharusnya dikutuskan tidak sesuai harapan. Terima kasih banyak, Abang. Baik. Salam. Jangan lupa, 14 Februari khususnya wilayah Sampos dan Cilodong, Coblos Demokra atau Merti. Kayak kesehatannya sendiri gimana nih? Itu sangat membatu lingkungan, sepertinya masyarakat terutama. Keluarga di RG6, lalu ada beliau yang mau berjauh di sini, itu sangat membatu. Karena kesehatan itu sangat penting. Dan itu kita sangat menghargai atas sosialisasi dengan warga. incassi, tarak buah saya balik. Tarak buah saya balik tidak.